Ya Allah, engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku Palingkan hati suami saya Bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam Pulang lagi di tiap 2 jam, pulang lagi, pulang lagi Nabi jelaskan Wanita yang baik itu adalah Yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya Bapak di rumah, menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai Kelihatan tali biha Begok, robek-robek dasternya Nggak sikat gigi masuk kamar Nonton tipi angka kakinya Makan kacang Pegang sidetron Nonton film India Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan Wah, terlalu tinggi tembakannya Yang lebih parah pak baru-baru ini Di Sulawesi Selatan saya turun cerama Ada ibu-ibu kira-kira 40 tahun Sudah foto dia bilang, Ustaz bolehkah cium? Saya bilang, sembarang ini dia bilang, mana kok bisa cium Ustaz? Dia bilang, enggak nafsu? Saya bilang, biar enggak nafsu, enggak boleh Kita bukan muhrim Inilah pengaruhnya ini handphone Jadi kalau dia Bisa menimbulkan ria Maka dia menjadi setan Jadi simpan dulu hapenya pak Kita simpan dulu dengar ceramah Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Sadaqallahuladzim Maha benar Allah dengan segala firmannya Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati Pada taklim kita kali ini Saya akan memberikan oleh-oleh Untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Karena kadangkala ada orang pulang pengajian Tidak ada oleh-olehnya Kecuali kue Rasulullah saya biasa lihat itu pengajian Pulang ditanya Bagaimana pengajiannya? Alhamdulillah hebat Bagaimana ceramanya? Jago memang itu ustad Apa dia bilang? Saya sudah lupa Bahkan ada sekarang pulang pengajian Dia menjadi juri pak Pulang pengajian membanding-bandingkan saja ustad Wah itu kalau ustad itu yang ceramah hebat Tapi kalau ini yang satu bikin ngantuk Itu datang dengar pengajian hanya menilai ustad Bukannya mengamalkan tapi menilai saja Nah kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan Bapak saudara-saudara sekalian Oleh-oleh kita hari ini yang pertama Biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wuduk Mau ke pasar wuduk dulu Mau pergi kantor wuduk dulu Mau pergi ngajar wuduk dulu Mau pergi antar jemput anaknya wuduk dulu Bahkan ibu-ibu Mau pergi gosip sekalipun Wuduk dulu Nah sekarang Apa kelebihannya orang yang selalu ada wuduknya Apa ketamaan orang yang selalu ada wuduknya Bukan Al-Quran Al-Quran menjelaskan Orang yang selalu ada wuduknya Orang yang selalu ada wuduknya Dicintai oleh Allah Lalu orang kalau dicintai Allah Apa kelebihannya Apa kelebihan orang yang selalu ada wuduknya Orang yang selalu ada wuduknya Insya Allah Dicintai oleh Allah Lalu kalau Allah telah cinta kepada kita Apa kelebihannya Orang yang dicintai Allah Pak Apapun dia minta pasti dikasih Ya Allah Berikan saya kekayaan Dikabulkan Ya Allah Sembukan penyakitku Dikasih Kenapa? Sudah dicintai Allah Namanya orang kalau dicinta Apa dia minta pasti dikasih Contoh Ada anak muda lagi jatuh cinta Sama cewek Kebetulan ceweknya mata duitan Dia bilang ceweknya Kak Betul kau sayang saya Betul Kalau betul abang sayang saya Belikan saya pulsa Tidak ada duitnya sang cowok Terpaksa dia pinjam sama temannya Bos Pinjam dulu angku 100 ribu Bulan depan saya ganti 200 ribu Untuk apa? Daripada dia putuskan cintaku Biarlah saya ganti kau 200 ribu Terpaksa pinjam duit Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai Ustaz Saya selalu ada wudu Tiap hari saya ada wudu Tapi yang saya minta tidak dikasih Percayalah apa yang kita minta Tidak baik buat kita Contoh Selalu saya contohkan Tamat SMA dulu Pak Saya daftar tentara Menjadi akabri penerbang Begitu tes fisik Tidak lulus Kenapa? Ceper Tidak cukup tinggiku Saya protes kepada Allah Ya Allah Kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek Saya 14 bersaudara Pak Saya yang paling pendek Saya anak ke 13 Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anak Daripada cuma 2 Coba kalau 14 anak Pak Satu anggota DPR Satu lurah Satu jaksa Satu polisi Satu tentara Dua penghapal Quran Empat mubalik Oh hebat Pak 14 anak Satu tenggelam Masih ada 13 Satu di gigi buaya Masih ada 12 Satu di penjara Masih ada 11 Tapi coba kalau cuma 2 Satu tenggelam Satu di penjara Habis Orang dulu itu banyak anak Banyak rejeki Ibu saya sekarang Pak Tiap bulan 14 juta gajinya Tiap bulan Dari mana? Satu anak 1 juta 14 juta dia terima 1 bulan Kalah gaji pegawai Pak Dia bilang ibuku Andai saya tahu begini Saya kasih banyak dulu anakku Nah Dari 14 bersaudara Saya yang paling pendek Saya protes kepada Allah Ya Allah Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek Kau tidak rugi jari Kalau saya jadi tentara Teman saya lulus Pak Padahal itu teman saya Tidak pernah dia kalah nilaiku Lulus Polisi Sekarang dia Cersei di Sulawesi Barat Resersei Sudah bunga-bunga dia disini dua Pakai barit merah Saya lulus pakai barit putih Tapi Alhamdulillah Dengan barit putih yang saya pakai Mulai barit hitam Sampai barit putih Kucaramaiko semua Allah kasih yang terbaik Saya gagal jadi tentara Daptar lagi saya jadi dokter Tiga kali saya ikut UMPTN Malah saya lulus di Sospol Temanku yang jadi dokter Kira-kira tiga tahun yang lalu Saya telpon Ramadhan Dok Kembali Lebaran sama keluarga Tidak Ustaz Ah Rugi-rugi itu cari uang Tidak kumpul lebaran sama keluarga Apa dia bilang Mahal Ustaz Untuk sampai ke kampung 16 juta tiket Dalam matiku Alhamdulillah Untung saya tidak jadi dokter Untung saya jadi Ustaz Sekarang saya keliling-keliling cerama Allah kasih yang terbaik Maka kalau mau dicintai Allah Biasakan ada wudhu Kalau Allah telah cinta sama-sampean Apa yang Bapak minta Pasti dikasih Kalau tidak dikasih Jangan sangka buruk Pasti yang Bapak minta Tidak baik buat Bapak Anak daftar tentara Tidak lulus Bukan disitu yang terbaik Anak daftar PNS Tidak lulus Bukan disitu yang terbaik Percayalah Allah memberikan yang terbaik Yang kedua Orang yang selalu ada wudhunya Setelah dicintai Allah Maka orang yang selalu ada wudhunya Insya Allah Terpelihara dari dosa dan maksia Kok bisa Contoh Pak Bapak kalau ada wudh Kan tidak mau jabat tangan sama perempuan Coba lihat Jangankan sama orang lain Sama istri sendiri Kita tidak mau itu Sudah wudh Ada istri Hehehehe Ajak ajak Hehehe Ke jenekku Jangan 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 Ada wudhku Padahal dengan istri Apalagi dengan orang lain Kalau ada wudh Terpelihara dari dosa Maka mulai besok Pak Amalkan itu Kemana-mana ada wudh Saya rasakan Waktu saya sekolah kuliah Kalau saya naik angkot Tidak mau saya duduk dekat sama cewek Cewek disini Saya disini Terpaksa duduk dekat cewek Kenapa itu yang kosong Kita mau ujian Oke Duduk sama cewek Tapi saya waspada Saya selalu waspada Pak Tiba-tiba Sopirnya mendadak Saya pegang itu Besi Tahan Kenapa Saya ada wudh Tapi kalau tidak ada wudh Kupa Belum direm Saya nyasar duluan Jadi orang yang selalu ada wudhnya Insya Allah Terpelihara dari dosa dan maksia Yang ketiga Orang yang selalu ada wudhnya Insya Allah Terhindar Dari Kekafiran ketika wafat Kok bisa Ajal kita tidak tahu Kapan menjemput Ajal kita tidak tahu Kapan datangnya Tapi kalau ada wudh Ajal menjemput Kita dalam keadaan suci Sebelum saya lanjut ini Pak Ini bapak-bapak yang bawa anak Bedanya bapak saya dulu Waktu saya kecil Pak Saya ini tidak pernah mondok Pak Tidak pernah mondok Bahkan saya pernah tamat SD Pernah bertengkar Bapak saya berdebat Karena saya mau masuk pesantren Tapi tidak dikasih masuk pesantren Kenapa Pesantren waktu itu mahal Tidak bisa bapak saya bayar Bayangkan 14 bersaudara Bapak saya petani penggarap Tahu namanya petani penggarap Pak Sawahnya orang dia kerja Kalau naik 10 karung 9 karung untuk yang punya sawah 1 karung untuk bapak saya Itu namanya petani penggarap Jadi waktu itu saya masuk pesantren Bapak saya tidak bisa Kenapa Waktu itu pesantren lebih mahal Daripada sekolah umum Tidak pernah mondok Tapi bagaimana bapak saya Kalau dia bawa saya ke masjid Tudah kau Duduk kamu di sini Dengan ritus tas ceramah Maka saya tidak tahu agama Melalui masjid Coba bapak-bapak bawa anaknya Berkeliaran di sana Itu bedanya kita orang Kristen Pak Itu orang Kristen Kalau dia bawa anaknya ke masjid Ke gereja Dia kasi duduk di sampingnya itu Duduk kau Dengar pendetamu Coba Coba Tuan-anak Nasrani Kalau dia ke pendeta Ke gereja Kalau kita Duduk dengar ceramah Anaknya Kopi main Siapa anak itu Tidak ada yang mengakui itu Coba Siapa anak Tidak ada yang mengakui Mestinya duduk di samping kita Dengar Masa kalau ulang tahun Anak kita Mampu kita kasih hadiah Dengar ceramah kita Tidak kasih hadiah Bapak saudara-saudara sekalian Kita tidak tahu Ajal kapan menjemput Tapi ketika ada wudu Kita keluar rumah Tiba-tiba ajal menjemput Di perjalanan kita ajal Di kantor ajal Ada wudunya Subhanallah Kita mati dalam keadaan suci Menjemput Menghadap kepada Allah Kita dalam keadaan suci Karena ada wudu Yang keempat Keutamaan orang yang selalu ada wudunya Menurut Al-Quran Simahum Fi wujuhihim Min asari sujud Di muka mereka nanti di akhirat Ada bekas sujud Apa bekas sujud? Kata Nabi Mukanya bercahaya Karena wudunya Dijelaskan dalam kitab Umat Islam nanti menghadap Qadir Rabbul Jalil Dia tidak perlu mengaku Ya Muhammad Saya umatmu Tapi Tanda-tandanya Bercahaya wajahnya Nanti umat Islam Pak Mengeluarkan cahaya wajahnya Sehingga Ketika menghadap Allah Tidak perlu lagi kita mengaku Ya Muhammad Saya umatmu Tapi otomatis ketahuan Karena wajahnya berseri-seri Akibat wudu Maka oleh-oleh kita yang pertama Biasakan ada wudu Ibu-ibu ini Biasanya kalau ada pengantin Banyak perempuan tidak solat Kenapa? Gara-gara mikab Coba lihat perempuan Kalau ada pengantin Pak Itu kayak mukanya dikira tembok Kuning, biru, abu-abu, coklat Kerem, merah Tiba waktu solat Tidak solat itu Gara-gara apa? Mikab Maka solusinya Wudu dulu Baru mikab Sudah itu tahan kentut Biar sudah wudu Kalau kentut batal Dan bilang Tidak keluar semua ustaz Masih sedikit saja keluar Biar sedikit batal Satu Biasakan ada wudu Selalu ada wudunya Yang kedua Oleh-oleh kita hari ini Setelah selalu ada wudunya Yang kedua Tiada hari Tanpa solat duha Coba diamalkan Bapak-bapak bekerja tujuannya apa? Memperbaiki dunia Merantau dari Jawa Merantau dari Sulawesi Datang ke sini Untuk apa? Memperbaiki dunia Lalu siapa yang punya dunia? Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan resep Kunci Kalau mau sukses pekerjaanmu hari ini Maka biasakan solat duha Amalkan solat duha Bagaimana caranya solat duha? Semua sudah tahulah Waktunya saja yang berbeda Kalau tahajud Saratnya harus sudah tidur Waktunya Malam hari Berapa lama tidur? Biar 10 menit Bapak tidur jam 12 Jam 12 15 menit bangun Sudah boleh solat tahajud Tapi waktu paling bagus Sepertiga di akhir malam Kira-kira jam 4 subuh Nah itu paling bagus Tapi kalau kita terbang jam 1 Boleh Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8 Artinya apa? 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam Apa niatnya? Eh sudah Solat sunnatal tahajud Rakaat salam Allahu akbar Saya niat solat sunnat tahajud 2 rakaat sunnat hukumnya Bagi saya Allahu akbar Itu kalau solat tahajud Kalau solat duha Waktunya pagi hari Jam berapa? Jam 7 kira-kira Sampai menjelang duhur Ya kira-kira setengah 12 Berapa rakaat? 2 sampai dengan? 8 Boleh 2 Boleh 4 Boleh 6 Lebih bagus 8 Bagaimana niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaannya Ibu Majelis Taklim Apa niatnya? Niat itu tidak harus di ucapkan Pak Niat itu tidak harus dilafaskan Niat itu bahasa hati Tanpa di ucapkan Allah sudah tahu Misal Bapak Udu Sudah ada dalam hati Mau solat duha Itulah niat Tapi kalau mau di ucapkan Boleh Salli sunnatal duha Rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar Saya niat Solat sunnat duha Dua rakaat Sunnat hukumnya bagi saya Lillahi ta'ala Allahu Akbar Sudah Tidak hafal juga itu Ambil jalan pintas Gimana caranya? Berdiri tegak Menghadap ke Qiblat Baru bilang begini Tuhan Sembil sunnat duha ya Allahu Akbar Allahu Akbar Sudah Yang ketawa Saya seru sini Pak Sudah Dua rakaat berikutnya Ulang lagi Tuhan Masih seperti yang tadi Allahu Akbar Sudah Daripada tunggu hafal Kalau tidak hafal Bapak tidak solat Boleh Bahasa Indonesia Boleh Kalau niat Boleh bahasa apa saja Bahasa Jawa Monggo Bahasa Bugis Silahkan Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Inggris Kalau tahu Niat Tapi kalau takbir Allahu Akbar Sudah tidak boleh Bahasa masing-masing Kan pernah itu Ada ulama di Jawa Mengajarkan Boleh Solat Pakai bahasa masing-masing Bagaimana kacau Solat dalam masjid Kalau kita pakai Bahasa masing-masing Pak Yang jadi imam Pakai bahasa Arab Allahu Akbar Makmum datang orang Sulawesi Dia takbir pakai bahasa Bugis Pungallahu ta'ala Malopo Datang orang Padang Dia takbir pakai bahasa Padang Allah Nangadang Datang orang Betawi Anak gaul dari Betawi Dia takbir pakai bahasa Betawi Allah Gede banget gitu loh Kan kacau solat Tapi kalau niat Bahasa apa saja boleh Saya niat Solat sunnah duha Sunnah hukumnya bagi saya Lillahi ta'ala Allahu Akbar Sudah Baca doaib tita Sudah baca doaib tita Baca al-fatihah Sunnah Wa duha Kalau tidak hafal Surah apa saja Bahkan Boleh tanpa surah pendek Boleh Minimal Sulah se-al-fatihah Minimal Satu ayat Satu ayat Bukan satu surah Mana disebut satu ayat Walladzallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamin Allahu Akbar Boleh Perangkat berikutnya Walladzallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar Boleh Tapi tentu Beda pahalanya Kalau bapak panjang Apalanya Kenapa Satu huruf Tujuh pahala Jadi makin panjang Makin banyak pahalanya Yang penting Jangan baca Yang bapak tidak hafal Wattini Agak berat ini pak Hapal-hapal setengah Wattini Bahku sambung Dengan Wallasri Atau Al-Kafirun Berat juga ini pak Biasa muter Nak mau sampai Dia bilang Dia bilang istrinya Kenapa itu tak putar-putar Tidak mau sampai Dia bilang Ini juga lah Aku pikir Kacau salatnya ya Tapi kalau tidak hafal Wattuha Surah apa saja Al-ikhlas Rakat pertama Rakat kedua Al-ikhlas lagi Boleh Sudah Minta kepada Allah Dua rakaat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Berdoa lah Berdoa harus Bahasa Arab Tidak Minta sesuai kebutuhan kita Jangan minta sesuai Yang apa yang diajarkan buku Belum tentu Apa yang ada dalam buku Kita paham Lebih kita curhat Ya Allah Saya sudah capek Jadi orang miskin Ya Allah Gimana saya mau bersedekah Kalau saya miskin selamanya Ya Allah Bukakan pintu-pintu Keutaman dunia Bagi saya Ya Allah Murahkan rezekiku Ya Allah Insya Allah Kalau laku tanaku Tahun ini Saya kasih umrah Orang tua saya Masalah Tidak kebulkan doa kita Tidak minta Pak Tidak usah minta Sama wali kota Tidak usah minta Sama gubernur Politisi Baik sebelum dipilih Pak Kalau kampanye Baik betul Calik-calik ini sekarang Pak Gampang tahu calik Pak Mau tahu tanda-tandanya Calik Gampang Kalau tiba-tiba Ketemu Tidak kenal Senyum Gampang senyum Ngajak traktir Pasti calik Udahlah Daripada mengharap Sama politisi Mending kita berdoa Kepada Allah Selesai salat Dua hak Minta kepada Allah Dua rakat salam Minta Naik lagi solat Dua rakat Minta lagi Ulang-ulang Masya Allah Tidak kabulkan Kalau Allah sudah janji Ud'uni astajiblakum Mintaku kepada aku Pasti saya kabulkan Itu janji Allah Kalau Allah yang janji Pasti dikasih Saya buka motakabur Pak Ini memperkenalkan diri saja Itu tadi MC Masih kurang gelar saya disebutnya Pak Itu kalau gelar saya disebut Panjang betul Pak Kalau disebut gelarnya Doktor Das Ad Latif Tidak usah sebut hajinya Karena hajinya sudah 7 kali Jadi kalau dipasang hajinya 7 Hahaha Belum lagi umrohnya Tidak usah Doktor Das Ad Latif Esos Sarjana sosial SAG Sarjana agama MSI Master science PhD Philosophy of doctor Dua doktor Dua doktornya Pak Dua sarjananya Kok bisa Salat Tuhan Rumusnya Dulu waktu saya sekolah Pak SMA dan kuliah Kalau bunyi bel Istirahat Kawan-kawan saya lari ke kantin Saya masuk ke musallah Saya berdoa kepada Allah Ya Allah Saya terima nasibku orang miskin Saya terima nasibku orang kampung Tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan Jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya Murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu ya Allah Sudah Sudah saya berdoa Dua rekaat saja Dua rekaat Lima menit Berdoa Tiga menit Paling delapan menit Masih ada waktu Dua puluh dua menit Selesai sholat Selesai berdoa Baru saya ke kantin Kalau ada uang Kalau tidak ada uang Cari anak orang kaya yang beleng-beleng Beleng-beleng itu kalau di Makassar Dongo Dongo itu kata rekigeru Dungu Atau gobloh Karena anak-anak orang kaya rata-rata beleng-beleng Ada saat ada PR Ada Kerjakan dulu Gampang Tapi belikan saya kue Eh barter Sholat Tuhan Biasakan sholat Tuhan Kecil buat Allah kasih kita dunia Apa susahnya Allah Kasih dunia Sholat diperbaiki Minta kepada Allah Pak Saya pernah rasakan jadi Cleaning service Membersihkan toilet Catering Catering abal Jalan Harimau Loron 77A Depan Masjid Baitul Aman Situ ada catering Situ ada catering Orang bau-bau Namanya Bapak Resa Bapak Resa Kasih kerja saya Saya ngantar nasinya ke jalan Sudirman Semua pegang-bang itu langganannya saya ngantar Tidak usah gaji saya Kasih makan saya dua bersaudara satu hari Dua kali saja Tidak usah kasih saya duit Saya pernah menjadi loper koran Ngantar-ngantar koran Selesai sholat subuh pakai sepeda BMX Dicuri lagi sepedaku Saya pernah keluar dari kelas Belajar Pak Waktu itu saya kuliah Saya keluar dari kelas Ada kawan saya Senior saya Tunjukin saya Eh dah saat Tidak malu-malu kau itu Apa? Bajumu cakar terus Tau cakar Baju bekas Itu kalau di toko resmi Seratus ribu satu Ini seratus ribu tujuh Masih bisa ditawar Saya tidak marah Saya cuma bilang Ya Allah Murahkan rezekiku Panjangkan umurku Supaya saya bisa berbuat baik Sama ini orang Saya pernah rasakan itu Pak Naik mobil dari kampung saya di Pindrang Kurang lebih 200 km Naik mobil Sampai ke Makassar 8 jam berdiri Kenapa? Bayar setengah Kalau bayar pul waktu itu 6 ribu Saya cuma bayar 2 ribu Berdirilah saya Pak Paling siksa kalau tengah malam Ngantuk Saya rasakan itu Berkali-kali Demi Allah Saya sering rasakan Saya pulang sekolah Pulang kuliah Mau pulang kampung Ceritanya mau minta duit Sama bapak saya SPP waktu saya itu 92 ribu 90 ribu satu bulan Satu semester Saya pulang kampung Begitu saya buka Tutup nasi Eh Nasinya saja Mamaku Dia cuma campur Apa Pak? Garam Kasih minyak kelapa Dengan Kelapa Kelapa muda Gabung-gabung itu Garam Minyak kelapa Dengan minyak Dengan Kelapa muda Dicampur dengan Nasi Baru dimakan Saya bilang sama adikku eh Tidak usah Kau minta uang pembayaran Kalau kau minta Bapak berpikir Ibu saya stress Belum tentu ada uangnya Lebih baik kita senangkan Perasaannya Kenapa kau dahas? Tidak jipak Datang-datang saja Padahal saya mau minta pembayaran Tidak jahat Saya pulang Saya sering rasakan Jalan kaki Tapi Bismillah Dengan izin Allah Tidak pernah lepas Salat duha aku Pak Saya pegang betul itu Namanya Salat duha Untuk pintu dunia Alhamdulillah Kalau dulu Saya menjadi pegawai catering Pegawai cleaning service Supaya bisa umroh Alhamdulillah Sekarang saya punya Triple sendiri Saya bisa umroh Kapan saja saya mau Bahkan mengumrohkan orang Dengan izin Allah Kalau dulu Saya jalan kaki Alhamdulillah Saya sudah punya Mobil beberapa unit Bahkan yang saya pakai Sekarang Pak Belum cukup lima Di Makassar Mobil seperti itu Dengan izin Allah Dimana rumusnya Ustaz Salat duha Jadi bapak Kalau mau baik Anaknya Suruh salat duha Kelihara dengan baik Ibu-ibu Mau bantu suami Cari nafkah Mau ibu Mau Ibu Tidak usah dagang Kiri kanan Nanti difitnah orang Begitu suaminya Pergi Dia pergi juga Gimana caranya Tinggal salat duha Di rumah Suami pergi Ibu salat duha Delapan rakaat Saja Paling lama setengah jam Kadang-kadang ada juga Dua rakaat Cuma satu menit Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum Amin Sudah Saya tanya Kenapa cepat sekali Salat duhamu Saya sudah hafal Ustaz Kalau soal hafal Kau bilang saja Begini Allahu akbar Tuhan Bacaannya sama kemarin Assalamualaikum Warahmatullahi Sudah begitu saja Salat duha Ibu Selesai salat duha Ibu mengadah kepada Allah Salawat dulu Supaya cepat doanya Di ijabah Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Sambil ibu Bayangkan suami Cari nafkah Dorong-dorong Gerobak Sambil ibu Bayangkan Jual-jual Bensin Suaminya Sambil ibu Bayangkan Lagi di sawah Sambil ibu Bayangkan Lagi di pasar Suaminya Cari nafkah Ibu salawat Mengharapkan Ridha Allah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Ala Alaika Ini kalau saya Di Sulawesi Salawat Begini Semua Jamaah Ikut Disini Dia liliati Saya Bilun Juga Saya Dia kira Saya Merengkali Nyanyi Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Salam Alaika Salawat Allah Alaika Ada juga Sudah saya dengar Dia hafal Dia Sudah bagus Setelah itu Ibu Sudah Salat Salawat Minta kepada Allah Tidak harus Bahasa Inggris Tidak harus Bahasa Mugis Tidak Tidak harus Bahasa Arab Bahasa apa Bahasa Ibu Apa bahasa Ibu Bahasa Sehari-hari Kita Bahkan Boleh berdoa Pakai Bahasa Isyarat Bahkan Paling ringkas Boleh berdoa Begini Ya Allah Engkau sudah tahu Apa yang aku mau Kabulkan Ya Allah Selesai Paling ringkas itu Eh Puan Paling gampang itu Ya Allah Kasih Saya 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 Tidak tahu Menyusun Kata-kata Ya Allah Tapi Engkau tahu Apa yang aku Mau Kabulkan Cepat Ya Allah Selesai Daripada Bahasa Arab Tidak Ditahu Artinya Ibu Malaikat Amin Dia bilang Malaikat Apa maksudnya Ibu Mau minta Rejeki Dia disuruh Kawin lagi Suaminya Silahkan Minta kepada Allah Doa Selesai Salat Salat Dengar Baik-baik Ibu Bahasa Indonesia Ya Allah Jika Rejeki Suami saya Masih diatas Langit Turunkan Jika Masih Dalam Tanah Munculkan Jika Masih Jauh Dekatkan Jika Masih Sedikit Cukupkan Dan yang Lebih Penting Ya Allah Berkahkan Coba Selesai Salat Dua Selesai Berdoa SMS Suaminya Pak Jangan Menghalalkan Segala Cara Jangan Putus Asa Baru Saja Bapak Saya Doakan Dalam Salat Duhaku Insya Allah Bapak Dapat Rejeki Hari ini Masya Allah Kita Sebagai Suami Bu Dengar Baik Baik Bu Ini Rahasia Laki Laki Dengar Baik Baik Bu Jangan Kasih Tahu Yang Tidak Datang Pengajian Rahasia Laki Laki Rahasia Suami Itu Kalau Dapat 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 SMS Doa Seperti Itu Dia Kasih Lihat Semua Temannya Saya Kalau Dapat SMS Begitu Saya Kasih Lihat Semua Temanku Istri Yang Soleh Coba Lihat Bagaimana Kita Mau Poligami Kalau Istri Baik Begini Iya Pak Tok Iya Bapak Pernah Di SMS Begitu Ibu Ibu Pernah SMS Suaminya Begitu Pernah Bleh Paling SMS Pak Jangan Lupa Sehingga Beli Beras Pak Jangan Lupa Sehingga Beli Telur Padahal Tentara Suaminya Sehingga Beli Telur SMS Suaminya Sekali Dengan Doa Bagaimana Suami Tidak Mau Cari Ganti Kalau Ibu Tidak Pernah Salah Tuhan Suami Tiba-tiba Ada Berita Bu SMS Temannya Ibu Bu Saya Lihat Suaminya Boncen Cewek Gelisah Maka Istri Yang Baik Dia Bangun Atau Dia Salat Dua Salat Hajat Minta Pertolongan Kepada Allah Ya Allah Engkau Yang Mengatur Rasa Cinta Dalam Hati Suamiku Palingkan Hati Suami Saya Bikin Dia Pusing Kepalanya Kalau Dia Lihat Saya Dua Jam Pulang Lagi Pulang Lagi Ya Ibu Salat Dua Pak Punya Anak SMA SMP Ajari Salat Dua Bapak Harus Tahu Jam Berapa Istirahatnya Istirahat Anak Telepon Dia Pak Sudah Salat Dua Belum Pak Tutup Salat Dulu Sebentar Bapak Telepon Lagi 10 Menit Kemudian Telepon Lagi Jangan Berhenti Sebelum Dia Bilang Sudah Sudah Kewajiban Bapak Mengawasi Anak Sudah Bagus Bagaimana Anaknya Salat Dua Bapaknya Tidak Coba Jangan Remeh Itu Salat Pak Kecil Buat Allah Kasih Bapak Apa Susahnya Allah Kasih Yang Kita Mau Kalau Allah Yang Mau Kecil Ini Dunia Gimana Caranya Permikir Salat Saya Kasih Logika Sederhana Ada Nggak Manusia Tidak Punya Masalah Pak Ada Kira-kira Ada Disini Tidak Punya Masalah Kalau Saya Lihat Dari Sana Sampai Sana Dan Di Belakang Semua Cicilan Belum Lunas Mau Punya Anak Mau Tambah Istri Tapi Ibu Juga Jangan Salahkan Kalau Suami Mau Nambah Bagaimana Kita Tidak Mau Nambah Nabi Jelaskan Wanita Yang Baik Itu Adalah Yang Menyenangkan Hati Ketika Dipandang Suaminya Bapak Di rumah Menyenangkan Hati Nggak Istri Kalau Dipandang Menjengkelkan Mau Tidur Rasa Tiga Hari Tidak Dicuci Dia Pakai Kelihatan Tali BH Bego Robek Robek Dasternya Nggak Sikat Gigi Masuk Kamar Nonton TV Angkat Kakiknya Makan Kacang Pegang Sidetron Nonton Pilem India Sudah Itu Dibandingkan Suaminya Sama Sahrulkan Terlalu Tinggi Tembakannya Gendut Malas Masa Menguap Aja Kerjanya Kita Nonton Cewek-cewek Cantik Di sinetor Kita Lihat Istri Jangan Angkat Ketiknya Pak Sambil Menguap Bagaimana Suami Tidak Tekanan Batin Ibu Lain kali Kita bahas Bagaimana Menjadi Istri Yang Soleha Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Ada Rumah Tangga Tidak Ada Masalahnya Ada Jangankan Kita Pak Nabi Ada Masalah Dalam Rumah Tangga Saya Kasih Contoh Pak Istri Cantik Kira Kira-kira Istri Cantik Masalah Bukan Masalah Kenapa Digona Orang Apalagi Kalau Suaminya Jelek Lebih Masalah Lagi Itu Pak Berarti Bagus Kalau Suami Jelek Istri Jelek Istri Cantik Masalah Berarti Bagus Kalau Istri Jelek Istri Jelek Dihina Orang Pak Kita Lagi Yang Malu Jalan Sama Dia Saya Menyusur Kenapa Jelek Istri Cantik Masalah Istri Jelek Masalah Berarti Bagus Kalau Tidak Ada Istri Lebih Masalah Lagi Pak Berarti Bagus Kalau Banyak Istri Lebih Masalah Ditelepon Kita Sama Tetangga Pak Ada Istrimu Di sini Istri Pertama Sama Istri Kedua Aku Tarik Rambu Di Pasal Ada Istri Masalah Tidak Istri Masalah Jelek Istri Masalah Cantik Istri Masalah Semua Masalah Ini ada Masiswa Bapak-bapak Yang sudah Kerja Waktu Kuliah Apa Masalahnya Kira-kira Waktu Kuliah Apa Masalahnya Mau Jadi Sarjana Sudah Sarjana Selesai Masalahnya Belum Mau Dapat Kerja Pegawai Sudah Jadi Pegawai Selesai Masalahnya Belum Muncul Masalah Baru Mau Kepala Bagian Sudah Jadi Kepala Bagian Selesai Masalahnya Tidak Mau Jadi Kepala Dinas Sudah Kepala Dinas Selesai Masalahnya Belum Muncul Masalah Baru Mau Jadi Sekda Sudah Jadi Sekda Selesai Masalahnya Tidak Mau Jadi Bupati Sudah Jadi Bupati Selesai Masalahnya Tidak Dua Periode Ayo Sudah Dua Periode Selesai Masalahnya Belum Mau Jadi Gubernur Dulu Apa Masalahnya Mau Punya Mobil Sudah Punya Mobil Selesai Masalahnya Tidak Cicilannya Kasih Pusing Sudah Lunas Selesai Masalahnya Tidak Jelek Lagi Dilihat Mobilnya Tidak Tidak Masalahnya Ustaz Tidak Tidak Masalahnya Banyak Masalahnya Kadangkala Ditipu Kadangkala Diundang Seada-adanya Diundang Pakai Motor Motor Tua Saya Pernah Diundang Jemput Pakai Pespat Tua Ribut Sekali Hei Hei Kesibat Itu Motor Muka Ganggu Komplek Dia bilang Kalau dikasih Mati Ustaz Tidak Mau Menyala Motor Tua Pak Buru-buru Ustaz Naiklah Saya Kipas-kipas Dia punya Saru Dia paksa Jalan Motornya Motor Tua Pespat Dalam Hati Saya Mati 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 Betul Mesinnya Pas Mati Dia berdiri Baru Dia bilang Minta maaf Ustaz Tulung Dorong Itu Masalah Pak Ustaz Masalah Pegawai negeri Masalah Tentara Masalah Semua orang ada masalah Nabi pun ada masalahnya Dalam rumah tangga beliau Beliau pernah kelaparan Tiga hari Sehingga Hasan Hussein Pucat Lama tidak makan Cuma minum Coba Dalam rumah tangga Romantis Nabi pernah Difitnah Aisyah Selingkuh Dalam rumah tangga Kekeluargaan Beliau Rasulullah Diusir oleh Pemannya Pindah Dari Mekah Ke Madinah Siapa yang usir Abu Lahab Dengan Abu Sopyan Sepukus Satu kalinya Nabi Coba Semua ada masalah Apa lagi kita Berarti Masalah itu Bukan masalahnya Masalah kita Bukan masalah itu Tapi masalah kita adalah Bagaimana cara Mengatasi masalah Itu yang jadi masalah Bagaimana cara Mengatasi masalah Mengatasi masalah Tanpa masalah Oh Tau juga orang pegadaian disini Nabi Ada masalahnya Beliau bagaimana solusinya Ambil wuduk Solat hajat Dua rakaat Ngadu kepada Allah Itu Nabi Ada masalah Beliau wuduk Ngadu kepada Allah Kalau kita Ada masalah Ambil Facebook Abdestatus Teganian kau Rindu sama suaminya Dimana di kau Mau malam Abdestatus Kesepian banget Disleding sama temannya Boleh tuga itu diganti Selingkuh berawal dari Facebook Selingkuh berawal dari Facebook Ini kita ini kan selalu berdoa Pak Manusia akhir jaman Rajin berdoa Berdoanya di mana Di status Sibuknya itu Tuhan Mau baca statusmu Mengadu kepada Allah Solat duha Solat hajat Minta kepada Allah Kalau Allah yang keburukan Kecil Dua bapak saya tanya Ada yang pernah tidur disini 24 jam Tidak pernah bangun-bangun Ada Ada yang pernah tidur disini Dua hari Tidak pernah bangun-bangun Ada Kecuali pingsan Atau koma Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang mau Ada manusia yang tidur Bukan dua hari Bukan satu bulan Bukan satu tahun Bukan seratus tahun Berapa Tiga ratus Sembilan Tidur Tidak pernah bangun-bangun Ashabul kafi Buka Quran Tidak masuk akal Tapi kalau Allah mau Jadi Sini saya tanya Ada tidak manusia bisa hidup Kalau dibakar api yang sangat besar Kira-kira bisa Bisa tidak Tidak mungkin Pasti mati Kalau dibakar api Tapi kalau Allah yang mau Ibrahim alaihissalam Dibakar dalam api yang sangat besar Keluar kedinginan Kalau Allah mau Tidak percaya Buka surah Al-Anbiya Apalagi Pak Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki Bisa hamil tidak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki Bisa hamil? Tidak mungkin Kata ilmu kedokteran Tapi kalau Allah yang mau Siti Mariam Wanita suci Tidak pernah disentuh laki-laki Lahir Isa alaihissalam Kalau Allah mau Cuma sekarang banyak Mosaingan Siti Mariam Hamil dari suaminya Hmm Beleng-beleng Kalau Allah yang mau Tidak ada mustahil Maka Allah cuma minta Berbagi sholat Ada sakit asam urat disini Ada Prostat Kolesterol Gula Kecil buat Allah Kecil Kecil buat Allah sembuhkan itu Gimana caranya? Jangan ke dokter dulu Ngadu dulu kepada Allah Dalam sholat tahajud Baru ke dokter Memangnya dokter yang sembuhkan kita Bukan dokter yang sembuhkan Siapa yang sembuhkan? Allah Kalau dokter yang sembuhkan Mestinya tidak ada dokter yang sakit Tapi buktinya Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Meninggal Gara-gara penyakit Menteri Kesehatan Pak Mestinya tidak sakit meninggalnya Sakit Pak Kalau Allah mau Coba Dan sampai detik ini Mohon maaf Kalau ada dokter disini Sampai detik ini Saya belum pernah dokter yang hebat Ketemu dokter yang hebat Kenapa? Begitu saya ke dokter Saya juga yang kasih tahu penyakitku Iya toh Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Kenapa Ustaz? Mas Ustaz Kenapa Ustaz? Ini tidak enak Rasa perutku Mencerit-mencerit Kenapa bisa? Dalam hatiku Urusanmu ke dokterku Tapi kan tidak Dia tanya berapa berat badan Berapa umur Kenapa? Beda umur Beda berat badan Beda dosis obat Kenapa disuruh? Nah ini obat Datang lagi tiga hari akan datang Kenapa? Apa dokter mau duit? Bukan Kenapa? Mau dilihat efeknya ini obat Cocok apa tidak? Kalau tidak ganti obat Tapi Allah Tanpa Bapak beritahukan Allah tahu apa penyakit Bapak Bukan lebih minta kepada Allah Kalau urusan dunia Adek-adek Kecil ini dunia Kecil buat Allah kasih kamu insinyur Kecil buat Allah kasih mobil Kecil buat Allah lunasin utang Caranya apa? Ngaduh kepada Allah Sholat diperbaiki Di mana mau baik dunia kita? Kita anggap renteng itu sholat Tidak mungkin Jadi rumusnya Perbaiki sholat Mana mau sholat duha Lima waktunya saja bolong-bolong Saya kasih contoh Kenapa hidup kita tidak susah seperti ini? Susah betul lunas utang Susah punya rumah Susah punya mobil Susah punya anak yang baik Kenapa? Karena kita jauhi Allah Contoh Suatu ketika saya pemencukur Gunting rambut Yang cukur saya Antara laki-laki dengan perempuan Tau kan makhluk seperti ini? Calabai Saya bilang Wandu Wanita doraka Laki bukan Perempuan bukan ACDC Makhluk seperti ini kan cerewet pak Waktu dia cukur saya cerewet betul Semua dia komentar Saya diam-diam saja dengar Nanti saya tersinggung Waktu dia bilang Ustaz Saya tidak percaya Tuhan maha pengasih Langsung saya pukul tangannya Sembaran dia bilang ini bencong Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan maha pengasih Ustaz Kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku Benar juga ini orang Tapi tidak usah diajak ke debat Apa gunanya Jenis kelaminnya aja Tidak jelas Bikin habis-habis kuota Keluarlah saya Pas saya keluar ketemu orang gondrong Tahu gondrong kan? Saya panggil Ini jawabannya Saya panggil itu gondrong Sini dulu Kau ikut sama saya Saya kasih kau 50 Ikutlah dia Saya kembali ke salon itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu deng Saya tidak percaya Ada tukan cukur disini Sembarang Ustaz bilang Itu barusan kait syukur kau Saya tidak percaya tukan cukur Kalau ada tukan cukur disini Kenapa ada di gondrong? Begitulah kita Dia bilang ini tukan cukur Dia gondrong Karena dia tidak datang Coba kalau datang Saya gondor Ustaz Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah Kita berdoa Ya Allah Perbaiki hidupku Ya Allah Mulihakan usiaku Ya Allah Persempurnakan hidupku Ya Allah Angkat derajatku Ya Allah Mulihakan bisnis-bisnisku Allah jawab Oke Sini kau Kalau mau Hayya Allah Sini Saya kasih kau kemenangan Tapi apa jawaban kita? Tunggu Pantas hidup kita susah Tuhan disuruh menunggu Makanya Bapak Perbaiki sholat Biar dia tidak insinyur Kalau baik sholatnya Aman dunianya Pak Tapi kalau tidak beres sholatnya Tinggi sekolahnya Kurang ajar Jangan lihat anak-anak sekarang Pak Sopan sama cowoknya Kalau sama cowoknya Terserah abang aja deh Saya ikut aja Mana yang abang menurut cocok Itu sama pacarnya Sama bapaknya Kurang ajar Mana buktinya? Periksa HPnya Anak-anak bapak di rumah Kira-kira siapa Wallpapernya Pak? Anak-anak bapak di rumah Buka handphonenya Siapa gambarnya disini? Gambarnya bapaknya? Anak-anak Masih suasai si periksa Wih Gagak betul cowoknya Pak Gagaknya cowokmu deh Dia bilang gak galungnya nih Ustadz Siapa ini? Liming Ho Siapa ini Liming Ho? Artis Korea Oh artis Dia kenal kok Tidak Ustadz Pernah kok di SMS? Tidak Pernah kok dikirimi pulsa? Tidak Bodoh Ganti tuh Bapakmu disitu kok pasang Bapakmu kasih sekolah kok Gak hapus itu Ganti mau fotonya bapakmu Dia hapus Tunggu paling Ustadz Dia cari fotonya bapaknya Oh tidak Ustadz Sudah dihapus Bapak ibu saudara-saudara sekalian Perbaiki solat Lima waktu cukup Sempurnakan dengan solat duha Ini oleh-oleh yang kedua Perbaiki solat Yang ketiga Tidak hari Tanpa Bertobat Tobat itu apa berkaitan dengan dosa? Tidak Kalau tobat hanya berkaitan dosa Maka Nabi tidak usah bertobat Nabi tidak perlu istighfar Kenapa? Nabi tidak punya dosa Bahkan Dijamin oleh Allah Ya Muhammad Kalau ada dosamu Aku telah ampuni dosa-dosamu Tapi apakah Nabi tidak perlu istighfar? Sekali beliau duduk Seratus kali istighfar Astagfirullah La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadzabin Satu ketika Imam Ahmad Imam Ahmad tahu Pak Muridnya Imam Safi'i Imam Safi'i mengejarkan kunut Imam Ahmad tidak Suatu ketika Imam Ahmad bercerita Saya tidak tahu kenapa Saya rindu sekali mau ke Basrah Tinggal di Bagdad Ibu kota Irak Tapi mau sekali ke Basrah Ibaratnya tinggal di Jakarta Rindu dengan mau ke Bogor Padahal di Bogor Tidak ada keluarganya Tidak ada sahabatnya Imam Ahmad berkata Saya tidak tahu kenapa Saya rindu betul mau ke Bogor Mau ke Basrah Akhirnya menjawab kerinduannya Imam Ahmad Safi'i Dia jalan Suafir Ke Basrah Sampai di Basrah Imam Ahmad Malam selesai solat Isa Ngantuk capek Mau tidur di masjid Dilihat sama Marbot Penjaga masjid Kata Marbot Sheikh Tal Pergi Dia tidak tahu Siapa ini diusir Karena waktu itu belum ada foto Orang umumnya Tahu namanya Tapi tidak kenal wajahnya Tahu Imam Ahmad Tapi tidak kenal wajahnya Ya Sheikh keluar Tidak boleh tidur dalam masjid Ini juga padite masjid Pak Jangan larang orang tidur dalam masjid Siapa tahu Gara-gara dia tidur di masjid Dapat hidayah Yang dilarang dalam masjid itu Bukan tidur Yang dilarang apa Ngilir Kalau dia bisa tidur Tidak ngilir Sudah Bagaimana caranya Suruh menghadap ke atas Atau dia kasih bantal lidinya Nah Itu dia keluar Kenapa ngilir dilarang Karena najis Jadi kalau dia bisa bawa bantal Dia tidur di masjid Silahkan Ada orang yang tidak bisa tidur di rumahnya Dia cari ketenangan Dia datang masjid Bisa tidur Masa kita larang Saya sudah berapa kali Ke masjidil haram Masjid Nabawi Tidak ada ditulis Dilarang tidur Sudah tidak apa-apa Pak Siapa tahu dia bisa tenang Di dalam masjid Cuma jangan tiap malam Apalagi sampai masak Di dalam masjid Itu saya juga tidak setuju Ada juga yang datang masak Gantung celana dalam Di pinggir Di pagar masjid Itu Islam Tidak seperti itulah Ya Tapi masih lebih baik Daripada dia peminum Nah ibu bapak Saudara-saudara sekalian Ini marbot berkata Yelah pergi kau Seh Dibuat Dia bilang Saya ibu safir Dibuat 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 Masjid Kata tukan roti Kasian betul ini bapak Diusir Diusir Akhirnya apa Dia bilang Ya saya tahu Pak Tua sini Dan dia juga tidak tahu Siapa ini Saya Kalau mau tidur Di rumah sempit Silahkan ikut di rumah saya Tapi rumah saya sempit Silahkan Pergilah Imam Ahmad Tidur Pagi hari Ada yang menarik Perhatiannya Imam Ahmad Apa itu Ini tukan roti Selama dia bikin roti Kalimat istighfar Yang keluar dari mulutnya Dia ngambil terigu Astagfirullah Dia kasih air Astagfirullah Dia ulak-ulak Astagfirullah 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 Dia iris-iris Astagfirullah 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 Dia panasi Astagfirullah Imam Ahmad berpikir Wih Hebat ini Banyaknya istighfarnya Satu kali kue Dia datangi itu Orang tua pembuat kue Pak Bapak sudah lama begini Ya Alhamdulillah Sudah lebih 30 tahun Apa yang Bapak dapat Dengan kalimat istighfar Dengar jawabannya Pak Alhamdulillah Sepertinya semua Keinginan saya Allah kabulkan Apa yang saya minta Allah kasih Dia ingat ini Penjual roti Ada satu yang belum Saya aku dapat Apa Semenjak saya tahu Saya selalu berdoa Ya Allah Jangan mati saya Jangan kau cabut rohku Sebelum ketemu Imam Ahmad Ternyata Imam Ahmad Lah yang ada di depannya Mendengar ini Imam Ahmad Menetes air matanya Dan berkata Allahu Akbar Pantas Saya rindu Datang ke sini Saya jalan kaki Datang ke sini Didorong-dorong Keluar ke masjid Ternyata Untuk menjawab Doamu Yang ingin ketemu Dengan Imam Ahmad Kabibat dengan Istighfar Maka Bapak Kalau ada sudah Dua tahun Berdoa Tidak dikabulkan Maka sebelum berdoa Banyak-banyak Istighfar Astagfirullah Rabbah baraya Astagfirullah Minal hataya Coba ibu-ibu Kalau suaminya marah Astagfirullah Rabbah Naik suaranya suami Astagfirullah Itu yang sama Bapak juga Kalau istighfar Mestinya Bapak Kuling daun Tanpa kurang ajar Itu Bapak Keserupan namanya itu Coba Istighfar Salah satu senjata Melawan setan Kalimat istighfar Nabi pernah dialog Dengan Iblis Iblis Kalimat apa yang Paling kau takuti Di antara kami Nabi bertanya Apa yang paling kau takuti Di antara kami Iblis menjawab Kalimat istighfar Kenapa Setengah mati Aku suruh kau berdosa Setengah matiku Kumpul-kumpul dosamu Ternyata dengan Kalimat istighfar Habis lagi Anggap apa Biasakan itu Sambil duduk istighfar Astagfirullah 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 Ibu-ibu Sambil nunggu Anaknya jemput sekolah Duduk Sambil istighfar Insyaallah Istighfar Menghapus dosa Mempercepat dikabulkannya Doa Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Banyak hal yang ingin kita sampaikan Tapi waktu yang terbatas Inilah tausia Kita Kita ulang Oleh-oleh kita hari ini Biasakan Kapan dan dimanapun Selalu ada wudu Yang kedua Tiada hari tanpa Solat doha Sempurnakan solat Lima waktu Lengkapi dengan Solat-solat sunnah Dan yang ketiga Tiada hari tanpa istighfar Atau bertobat Mudah-mudahan Mampu kita amalkan ini Kalau tiga hal ini Kita amalkan Janji Allah Maqamam mahmuda Saya angkat derajatmu Derajat di dunia Insyaallah Derajat di akhirat Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Inilah tausia kita Mudah-mudahan Ada manfaat